Dari Puselabfor, Mabes Polri dan tim identifikasi Polres Metro Jakarta Barat masih menyelidiki penyebab kebakaran di permukiman kawasan kembangan Jakarta Barat Kamis Malam. Menindaklanjuti peristiwa kebakaran di RT16 RW05, Kelurahan Kembangan Utara, Kejabatan Kembangan Jakarta Barat. Pihak kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas dari Puselabfor, Mabes Polri dan tim identifikasi Polres Jakarta Barat menyusuri lokasi kebakaran guna mencari penyebab pasti kebakaran. Selain meminta keterangan saksi di lokasi kebakaran, petugas juga mencari berbagai barang bukti. Sasaran utama dari olah TKP adalah rumah yang pertama kali terbakar dan satu rumah lainnya yang penghuninya tewas terpanggang. Lokasi-lokasi tersebut telah dipasang garis polisi. Jadi hari ini agenai kami mengumpulkan barang-barang bukti, terutama di lokasi titik api pertama sekali. Dari situ nanti akan dianalisa penyebab kebakarannya. Kalau ini temuannya apa? Ini sedang kita laksanakan olah TKP. Nanti dari olah TKP itu kan nanti ditentukan mana barang-barang yang akan dibawa, barang-barang yang menyebabkan kebakaran nanti kita ketahui dari olah TKP. Gubernur DKI Jakarta, Nis Baswedan, menjenguk dua petugas pemadam kebakaran yang mengalami luka bakar serius di rumah sakit Cipto, Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Kedua petugas terluka saat berupaya menyelamatkan warga perubahan Taman Kota Kembangan Jakarta Barat yang terjebak kebaran api pada Kamis malam. Gubernur DKI, Nis Baswedan, datang ke Gedung Kencana Rumah Sakit Cipto, Mangunkusumo, Jakarta Pusat pada Jumat sore untuk melihat langsung kondisi rifai hadih. Danofi Rahman, dua petugas pemadam kebakaran yang kini menjalani perawatan di ruang ICU. Kedua korban mengalami luka bakar serius terutama pada bagian punggung hingga kaki. Tim dokter RSCM memperkirakan kedua korban dapat sembuh setelah menjalani perawatan hingga lima bulan ke depan. Anis yang memberikan apresiasi besar atas keberanian kedua petugas pemadam kebakaran itu memastikan akan menanggung seluruh biaya pengobatan jika nantinya melebihi kuota BPJS. Ambil luka bakar ketika tadi malam melakukan operasi penyelamatan di tempat kebakaran kembangan. Namanya M-Rivai, proses operasi tadi sudah dilakukan selama empat jam. Alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Dan sekarang pada fase recovery pasca operasi. Pemprov akan menanggung semua biaya yang muncul sebagai konsekuensi dari ini. Warga korban kebakaran di Kelurahan Kebangan Utara membutuhkan bantuan perlengkapan sekolah berupa seragam, sepatu ataupun buku untuk anak mereka. Saat ini sejumlah pelajar wanita masih kekurangan bantuan seragam berupa baju dan rok panjang. Hingga Jumat malam, bantuan untuk korban kebakaran di Kelurahan Kebangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat masih terus berdatangan. Bantuan yang datang umumnya berupa barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, makanan, pelimut, karpet, maupun air mineral. Bantuan yang berasal dari pribadi, ormas, LSM, maupun kelompok relawan, sebagian langsung disalurkan ke para pengungsi yang tinggal di posko penampungan sementara, yang berada di jalan, musola, maupun rumah-rumah warga yang tidak terbakar. Sedangkan sebagian lainnya disimpan di posko untuk disalurkan esok harinya. Warga korban kebakaran menilai bantuan berupa barang-barang perlengkapan pribadi sehari-hari maupun makanan yang diberikan oleh pemerintah maupun anggota masyarakat lain telah mencukupi, namun warga masih membutuhkan bantuan berupa seragam sekolah, terutama seragam siswi perempuan berupa baju dan rok panjang, sepatu maupun buku dan alat tulis. Alhamdulillah kalau perlengkapan untuk tidur termasuk kayak tiker, selimut, autan, itu sudah ada dari tim Tagana ataupun dari kepolisian, dari TNI, tiga pilar itu juga sudah ada masuk ke tempat kita. Sebagian sudah kita salurkan dikarenakan keperluan bukan hanya malam ini, besok masih ada keperluan, nggak tahu sampai kapan, kita penyaluran sampai saat ini kita tutup dulu karena sudah malam. Bantuan memang secukupin, tapi kan satu pak anak sekolah tas, sepatu, itu juga belum, sepatu separuh doang gitu loh. Kita mengelukannya anak sekolah, bantuan buat sekolah doang gitu.